emas dan tapi uniknya lagi di bawah itu ada struktur bata merah terima kasih terima kasih terima kasih tapi sebelum ke pembahasan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel ini oke terima kasih kali ini saya berada di situs breakahulipan atau signal situs tribuna terima kasih kali ini saya update di siang hari pasca eskavasi tahap 2 oleh BBGB jatim dan disini saya akan mengulas sedikit tentang perkembangan atau hasil dari eskavasi yang dilakukan oleh BBGB jatim kemarin dan kali ini saya berada di sisi utara di situs breakahulipan dan disini sudah mulai nampak juga struktur bangunannya yang digali BBGB jatim dan disini di timur laut sudah dilakukan penggalian kemarin ini sudah menampakkan hasil dan struktur candi yang sepertinya terpisah dari bangunan utama oke kita akan ke sisi selatan di situs breakahulipan oke disini adalah di sisi timur disini kemarin ada bangunan yang baru bangunan yang dibangun oleh warga tapi saat ini sudah di pindahkan atau dibongkar oleh tim eskavasi dan sudah menambahkan struktur aslinya tapi yang di sudut utara ini masih nampak masih nampak masih ada bangunan lama jadi mungkin untuk ekskavasi selanjutnya mungkin akan dibongkar dan ditambahkan struktur aslinya dan masih sama yang di tengah-tengah itu arca yang rusak dan di atasnya itu adalah sebuah sepuda sebuah yori oke teman-teman ikuti terus di channel kami ini kami ada di sisi selatan dari bangunan utama dan disini juga sudah nampak struktur pembangunan jandinya coba kita lihat lebih detail lagi ini posisi di balik selatan dan di bangunan yang tengah itu itu masih kelihatan rapi strukturnya tapi kalau yang di sampingnya sudah gak beraturan karena disini di sisi barat daya ini adalah bangunan baru yang ada disini bangunan yang ditemukan dengan paling baru struktur yang ditemukan oleh BPJB Jatim ini yang lebih unik lagi ini adalah batuan disini ada yang benar-benar berwarna ungu ini sangat unik sekali ya dan disini juga perpaduan antara batam merah dan batuan desik disini adalah posisi di barat daya ini kelihatan sekali nampak struktur pembangunannya di kedalaman sekitar 2 meter dari permukaan dan lebih uniknya tadi seperti saya bilang batunya ungu yang sebelah sini full semuanya ungu coba kita akan jalan ke sisi utara tapi yang sebelah barat dan disini kemarin yang sampungannya itu ini kemarin sudah digali dan sangat nampak sekali bangunannya yang sebelah sini apakah dulu ini adalah sebuah gerbang dari sebuah candi ini di sisi barat dan kemarin sempat dilakukan penggalian dengan alat berat di sebelah baratnya bangunan utama ya sebelah sini tepatnya coba kita akan jalan lagi ke utara ini di posisi barat laut sama seperti kemarin yang sebelah sini yang batang merah mungkin untuk ekskervasi ke depannya mungkin akan ditambahkan oleh struktur asli candinya dan ini belum 100% selesai nah ini view dari barat ini sangat mampak sekali ini seperti candi yang sangat megah dan besar semoga ke depannya bisa menjadi jakar budaya yang sangat besar di Pucu Pertol dan tentunya juga bermanfaat untuk warga sekitar oke kita akan mencoba yang ketengah melihat di sutur candi yang tengah yang kemarin ditemukan sebuah emas nah ini adalah struktur bangunan yang di tengah ini berundang dan posisinya yang kemarin dari sini yang di tengah ini yang lubang kemarin ini ditemukan sebuah emas dan lebih uniknya lagi di bawah itu ada struktur bata merah jadi struktur batang merah di bawah batu andesit sangat unik oke guys mungkin cukup itu saja yang dapat kami informasikan untuk hari ini terima kasih salam rahyu salam budaya selamat menikmati selamat menikmati